Kasus perselingkuhan berujung maut terjadi di Kabupaten Maros, Lausi Selatan. Seorang wanita parubaya tewas setelah dibunuh pria muda kekasih gelapnya karena menolak melakukan hubungan intim. Pelaku yang juga merupakan pacar dari keponakan korban, kini terancam 15 tahun penjara. Isak tangis histeris keluarga ini pecah saat jenazah anggota keluarga mereka yang menjadi korban pembunuhan tiba di rumah duka Rabu Sore. Korban yang bernama Rampe berusia 49 tahun meregang nyawa di tangan kekasih gelapnya yang baru berusia 22 tahun yang tak lain merupakan kekasih keponakannya. Rampe tewas setelah dianiaya dengan benda tajam di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa pembunuhan bermula saat pelaku mengajak korban berhubungan intim untuk ketiga kalinya, namun korban menolak lantaran sudah menikah. Kasus perselingkuhan yang berujung maut ini terungkap setelah polisi menemukan jasad seorang wanita parubaya tanpa identitas di dalam saluran irigasi di desa Tenriangkai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dua hari sebelumnya. Sementara identitas pelaku pembunuhan akhirnya didapat saat polisi memeriksa keterangan dari sejumlah saksi yang kerap melihat pelaku mengantar korban menggunakan kendaraan roda luar. Pelaku diketahui telah menjalin hubungan gelap dengan korban selama dua tahun. Hingga kini rumah korban masih dipasangi garis polisi, sementara pelaku yang diamankan di Polsek Mandai terancam hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Ruslan, MNC Media, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.